Intro Sahabat Uki, di hadapan tokoh-tokoh yang hadir pada forum City Corps Leadership di Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan sambutan yang demikian dahsat dan memukau. Anwar Ibrahim secara gamblang meletakkan diri sebagai pemimpin yang sangat berbeda dengan semua pemimpin Malaysia sebelumnya dalam melihat hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia. Sejarah kedekatannya secara personal dengan Indonesia memang terlihat jelas di sana. Dalam pidatonya, Anwar menyampaikan perjuangannya dalam membangun demokrasi dan kesetaraan di Malaysia banyak dilahami oleh para perjuang, para tokoh besar di Indonesia. Dalam dialek bahasa Indonesia yang fasi, Anwar Ibrahim bukan hanya berkomitmen menjaga hubungan antara Indonesia dan Malaysia karena kedua negara ini serumpun. Lebih dari itu, dia meletakkan hubungan Indonesia dan Malaysia dalam ranah persaudaraan dan kemanusiaan. Saya ini dari orang persisi dan terbuang, lebih mengerti arti keadilan, pemerataan, keadilan sosial. Sekarang semua itu menjadi tanggung jawab saya, bukan berpihak pada Malaysia atau Indonesia, atau berpihak pada prinsip pengusiaan, katanya. Anwar bercerita tentang berbagai pengalaman dan deritanya dalam penindasan. Dia juga dengan brilian memaparkan pandangannya tentang politik, ekonomi, demokrasi, dan kebudayaan dengan sangat mendalam. Anwar memang bukan sekedar Perdana Menteri, tetapi dia mampu menunjukkan kepemimpinannya yang paripurna yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dia juga menunjukkan pengetahuannya yang sangat luas atas Islam dan sekaligus menunjukkan dirinya sebagai tokoh Islam yang sangat moderat. Baginya, Malaysia dan Indonesia seperti dua sisi mata uang yang tak mungkin dan yang tak mampu untuk dipisahkan. Malaysia sangat beruntung dan pantas bangga memiliki pemimpin sekelas Anwar Ibrahim. Selamat datang di Indonesia, Pak Anwar Ibrahim. Mantap!